Kita harus tahu info-info di dunia kesehatan itu ada apa aja sih yang baru, terus juga cara penggunaan-penggunaan alat gitu. Biasakan alat ini kan setiap tahun dan setiap bulannya itu berkembang dan makin banyak lah variasinya dan kita juga harus mempelajari. Jadi kita juga nggak ngasih program atau metode yang sembarangan gitu lah ke klien. Nama saya Gibi Purusna Putra, umur saya 28 tahun dan saya bekerja sebagai personal trainer di Gorilla Gym Jakarta. Oke untuk cerita awalnya kenapa saya bisa menggeluti dunia atlet dan juga personal trainer. Karena pertama mungkin kita kayak layaknya orang-orang gitu, jadi kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi kayak awalnya sempat dari hobi gitu kan, dari hobi. Terus juga kebetulan almarhum papa saya juga salah satu atlet bina raga juga. Jadi sempat belajar juga untuk cara ngisi badan dan alhasil sampai sekarang malah jadi kayak something kebutuhan aja gitu. Tapi kayak kesukaan dan niat gitu aja. Terus tiba-tiba pingin gitu kayak coba enak kali ya untuk ngajar, enak kali ya untuk dunia atlet. Dan pada akhirnya saya mencoba untuk jadi personal trainer dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Untuk personal trainer untuk kegiatan sehari-harinya itu yang pertama udah jelas pasti kita mengajar klien kita untuk jadi sehat. Yang kedua kita pun juga harus belajar. Belajar di sini dalam arti konteksnya ini kita harus tahu info-info di dunia kesehatan itu ada apa aja sih yang baru. Terus juga cara penggunaan-penggunaan alat gitu. Biasakan alat ini kan setiap tahun dan setiap bulannya itu berkembang dan makin banyak lah variasinya dan kita juga harus mempelajari. Jadi kita juga nggak ngasih program atau metode yang sembarangan gitu lah ke klien. Biasanya kalau aku, biasanya itu untuk memotivasi semua klien aku itu pertama balik lagi ke kliennya. Nah jadi pertama aku tanya dulu, biasanya setiap klien yang mau nantinya latihan di sini, biasanya aku tanya tujuan kalian ini untuk latihan ini apa. Pertama ada yang bilang untuk sehat, pertama ada yang bilang untuk urus, ada juga untuk fitness. Biasanya dari semuanya ini nanti aku kulik-kulik kembali yang nantinya bisa menjadi suatu kebutuhan yang tadinya hanya keinginan menjadi suatu kebutuhan. Kayak kebutuhan soalnya kenapa? Dulu aku pernah punya klien, jadi kayak awalnya dia hanya aku pengen nge-gym ini jadi kayak keinginan itu. Jadi kayak aku pengen kurus kayak gitu ya, kita kan tau lah ya, biasanya kalau orang itu ke gym datang kalau hanya buat kurus. Tetapi setelah nantinya aku kasih metode dan aku kasih dorongan, berupa kayak semangat dan segala macam, lama-lama-lama kelamaan itu jadi kayak kebutuhan gitu. Jadi kayak yang sesuatu kalau yang nggak dilakukan itu kayak ganjil gitu, jadi kayak aneh gitu. Dan semua klienku alhamdulillahnya seperti itu semua. Oh ada gitu, jadi dulu aku pernah punya satu klien gitu lah ya. Jadi kayak dulunya itu, jadi kan kalau di Indonesia ini kekurangannya biasanya kalau yang nggak obesity atau nggak dia terlalu kurus. Dan kebetulan aku waktu itu dapet terlalu kurus dan itu perempuan. Tuh biasanya untuk perempuan itu hal yang tabu itu biasanya untuk angkat beban kayak kita kayak gini lah ya. Tapi disini aku balikin lagi, pertama dia tujuannya kesini itu pertama untuk ngisi badan. Misi badan dalam arti kayak gitu ya kita tahu lah untuk menjadi kayak model atau artis yang dia mau. Tapi dengan satu syarat, aku mengajarinya dia pun dengan alat gitu. Maksudnya dengan alat menggunakan beban, dengan menggunakan yang ada di gym ini lah ya maksudnya kayak gitu. Tapi sempat ada pro dan kontranya untuk pertama kali ngajar ke dia. Ya tapi lama-kelama-kelamaan aku kasih penjelasan, aku kasih masukan, aku kasih program dan lama-lama-lama kemudian. Justru malah dia, kalau aku boleh bilang dia malah menjadi disini sekarang ini menjadi salah satu wanita terkuat disini. Jadi kayak nggak percaya yang dulunya nggak mau untuk ngangkat beban, sekarang dia menjadi paling kuat disini. Hal yang paling saya senangin itu pertama, saya mengajar orang untuk sehat itu, itu yang membuat saya senang, itu yang pertama. Yang kedua itu, udah pasti pekerjaan seperti ini pahalanya akan sangat besar dan saya akan terus senang untuk menjalani. Oke kalau untuk qualified itu ada, kalau kita biasanya ngomong itu adalah sertifikasi lah ya, untuk formalitas biasanya gitu. Kalau ditanya pelatihan ada apa, itu jelas ada. Kalau pelatihan yang paling penting itu kalau menurut aku gitu ya untuk personal trainer itu pertama, tahu cara untuk menggunakan alat, itu jelas. Yang kedua itu, kita harus tahu klien itu kayak gimana. Dan yang ketiga itu, kita juga harus berada di sisi klien itu. Jadi kayak agak sedikit ngebuka case, mostly personal trainer itu biasanya always mikir itu cuan, 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 cuan. No. Justru kalau misalnya kita sebagai personal trainer yang benar gitu ya, aku nggak mengatakan aku yang paling benar dan aku yang paling bagus. Kita harus tahu dan masuk ke sisi klien itu. Jadi kayak kita harus bisa ngobrol dengan bahasa dia, dengan dunianya dia. Tetapi juga di luar itu kita masih bisa menggerakkan badannya dia untuk terus bergerak dan angkat alatnya itu sendiri. Waduh kalau ditanya masa dulu, dulu itu saya dulu sering geledekin itu hidrosefalus, penyakit kepala besar gitu. Dulu karena emang badan saya super kurus dan emang saya mungkin ada keturunan big head gitu. Jadi kayak kalau ngelihat zaman dulu tuh kayak aduh, saya kalau ngelihat zaman dulu kayak nggak percaya itu. Jadi kayak sekarang orang-orang yang dulunya menghina saya, mengguli saya, menginjek-ingjek saya, mengatakan saya tidak bisa hidrosefalus dan semuanya. Malah justru sekarang tuh kayak gitu bagi program dong, gimana nih supaya cara sehat, supaya bisa fit, supaya bisa badan bagus. Terus kayak lu sekarang gimana, justru itulah yang bisa saya dapat kesenangan itu jadi kayak orang yang tadinya nggak percaya dengan apa yang kita lakukan malah jadi percaya gitu.